Halo guys, kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi akun Facebook yang terkunci sesi baru dengan tampilan seperti ini. Sudah ada tombol mulai namun masih berbentuk berangka seperti ini ya. Nah ketika kita klik mulai maka munculnya bukan konfirmasi identitas, melainkan ke pusat bantuan seperti ini guys. Nah ini ya, hanya muncul pusat bantuan dan tidak ada opsi untuk konfirmasi identitas untuk membuka akunnya. Oke, silakan simak video ini. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya, silakan kalian mengikuti saja. Kita langsung saja klik Facebooknya dan kita login ke akunnya maka terkunci seperti ini ya. Nah di sini kita klik saja tombol mulai untuk melanjutkannya dan kita masuk ke pusat bantuan. Nah di sini kita gulir dan kita klik tidak. Kita pilih nomor 1 atau 2 sama saja. Di sini kita tuliskan deskripsi masalahnya seperti ini ya. Silakan kalian copy saja ya. Oke. Akun Facebook saya terkunci dan tidak ada tombol untuk konfirmasi identitas. Nah seperti ini ya, kita kirim dan muncul seperti ini. Kita silang. Nah kita kembali. Nah ini kita nunggu sampai di respon oleh pihak Facebook guys. Kita refresh saja seperti ini ya. Karena setiap akun berbeda-beda ya. Kita ke pusat bantuan. Masih utuh ya. Kita refresh lagi ya. Oke. Nah kita keluar. Kita masuk ke Facebook biasa guys. Kita masukkan akunnya ya. Saya sudah login ini. Oke. Nah ini masih saja seperti ini ya. Kita klik mulai untuk melanjutkannya ya. Jadi kita buat laporan lagi seperti tadi di Facebook biasa. Kita gulir ke bawah. Kita klik tidak. Lalu kita pilih nomor 1 atau 2 sama saja. Dan kita tuliskan deskripsi masalah seperti ini guys. Ini hampir sama seperti tadi ya. Jadi kalian tuliskan deskripsi masalah di Google Chrome dan di Facebook biasa ya. Oke. Biar cepat di respon. Ini tujuannya biar cepat di respon ya. Cara ini setiap akun berbeda-beda guys. Jadi ada yang 5 menit sudah terbuka. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu ya. Jadi tidak salahnya kalian mencoba dengan cara ini ya. Kita buktikan saja. Oke. Seperti ini ya. Lalu kita kirim kalau sudah. Nah ini ya. Kita klik silang. Lalu kita kembali. Ini masih utuh ya. Belum ada respon ya. Kita keluar saja. Lalu kita login kembali ke akun yang terkunci tadi guys. Kita masukkan kata sandinya dan kita masuk. Ternyata terkunci kembali guys. Jadi ini belum ada respon dari pihak Facebook. Jadi kita tunggu saja ya. Jika kalian seperti ini ya. Ada yang langsung bisa dan ada yang harus menunggu guys. Nah disini saya akan menunggu beberapa hari. Mungkin 2 hari kemudian guys. Oke. Oke. Ini sudah 2 hari dan saya akan mungkin menggunakan Google Chrome. Nah disini saya belum log out ya. Saya klik Facebooknya. Dan ternyata sudah berubah ya guys ya. Lihat gambarnya sudah tidak berangkas dan sudah menjadi gembok. Nah disini kita untuk melanjutkan. Kita klik mulai untuk melihat opsinya. Nah ini ya. Sudah berubah. Tidak ke pusat panduan. Kita klik selanjutnya. Dan ini sudah muncul opsi pemulihanya. Konfirmasi identitasnya. Oke. Silahkan kalian mencoba. Dan semoga kalian berhasil.